Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung kembali di channel Dunia Horror Kali ini saya akan berbagi cerita horror yang berjudul Minasih Sikembang Desa Selamat mendengar Berparas ayu, senyuman manis, tinggi semampai, serta rambut yang lebat lurus panjang menyuntai indah Menambah sempurna gadis cantik kembang desa itu Minasi biasa dipanggil Minah Panggilan sayang yang diberikan oleh almarhum ayahnya Minah berusia 22 tahun Berasal dari desa yang cukup terpencil jauh dari kota Minah gadis cantik yang begitu ramah Rajin Serta menghormati orang lain Sehingga banyak ibu-ibu di desa Menginginkan Minah menjadi menantu mereka Keseharian Minah selalu membantu ibu Yang bekerja menjadi buru tani Milik seorang juragan tanah di desa itu Semenjak ayah meninggal Minah lah yang selalu membantu ibunya Minah memiliki seorang kakak yang bernama Seno Sedangkan adiknya bernama Siti Mereka hidup penuh kesederhanaan Setelah ayahnya meninggal Karena kecelakaan kerja Di kota tempatnya bekerja Tahun pertama kematian ayahnya Begitu berat buat keluarga Minah Karena tak ada lagi yang mencari nafkah Sedangkan saat itu Kakaknya masih bersekolah begitu pun Minah Karena tak ada lagi yang menjadi tulang punggung keluarga Minah serta kakaknya harus berhenti dari sekolah Mereka harus membantu ibunya yang bekerja menjadi buru tani Semua kepahitan Minah Ilalui dengan kesabaran Begitu pun Seno Adik serta ibunya Mereka harus bangkit Setelah kepergian sang ayah Bu Capek ya Maaf ya Hari ini Minah tak bisa ikut ibu ke ladang Karena Siti lagi sakit bu Jadi Minah yang merawatnya Ucap Minah ke ibunya Yang baru saja pulang dari ladang Dengan keadaan yang cukup lelah Gak apa-apa nak Kamu kan ngurus adikmu Kalau kamu ikut Si dede siapa yang ngurus Ucap sang ibu Minah sedih Melihat keadaan ibunya Di usia tuanya ini Ia harus bekerja banting tulang Agar kebutuhan sehari-hari Dapat terpenuhi Sedangkan Seno Ia beberapa minggu yang lalu Ikut paman dari pihak ayah Untuk bekerja di kota Ini di rumah yang sudah lapuk dan tua itu Minah tinggal bersama ibu dan adiknya Kadang terpikir di hati Minah Apa ia harus ikut merantau kakak ke kota Agar bisa membantu memenuhi Kebutuhan sehari-hari mereka Agar bisa cepat merenovasi rumahnya Di kala hujan Rumah itu mengalami bocor di mana-mana Bahkan tak jarang rasa khawatir menghantui Minah Bila ada hujan bersamaan dengan angin Ia takut rumahnya roboh Tapi semua keinginan itu Hanya tinggal keinginan Ia berpikir Kalau ia ikut kakaknya merantau Yang akan mengurus adik serta ibunya Siapa? Sedangkan Siti masih terlalu kecil Untuk membantu ibu Baik bekerja di ladang Maupun membantu beres-beres di rumah mereka Minah begitu menyayangi Siti serta ibunya Apapun Minah lakukan Demi kebahagiaan mereka Minah kembang desa Yang memiliki hati tulus Ramah Berbakti kepada ibu Serta pekerja keras Di usia yang terbilang muda Minah sudah menjadi gadis lewasa dengan segala hal Karena itulah Banyak para ibu-ibu serta pemuda desa Yang ingin menjadikan Minah menantu Serta istri mereka Pribadinya yang cukup agamais Semakin menambah indah kecantikan Minah Suatu ketika seorang pemuda desa itu Mengunjungi rumah Minah Berniat untuk bersilaturahmi Kepada ibu serta Siti Dan berniat ingin melamar Minah Assalamualaikum Ucap pemuda itu Waalaikumsalam Jawab Minah lembut Hei Kang Rohim Maaf Kang Tumben datang kemari Ada apa ya Kang Ucap Minah Sebelum mengizinkan Rohim masuk Karena ia sangat menjaga dirinya Eh Neng Minah Ibu ada Neng Akang mau silaturahmi Ucap Rohim Oh ada Kang Mari masuk Silahkan duduk Kang Maaf Kami tak punya kursi Tunggu sebentar ya Minah panggilkan ibu dulu Pungkas Minah Oh iya Maaf Kang Rohim mau minum apa Tanya Minah Gak usah repot Gak usah repot-repot Minah Air putih saja Katanya Gak repot kok Yaudah Tunggu ya Sebelum membuatkan minuman Minah menemui ibunya Yang berada di belakang rumah Bu Ada tamu yang mau ketemu ibu Ucap Minah dengan nada lembut Siapa Neng Tamunya Tanya ibu Oh itu Kang Rohim bu Jawab Minah Rohim anaknya pak camat Ada apa ya Tumben sekali Yaudah tuh bu Temuin aja Gak enak Kelamaan dia nunggu ibu Ucap Minah Ibu Minah pun Membersihkan diri Mencuci tangan Serta kakinya Lalu menemui Rohim Hei nak Rohim Maaf nunggu lama Enggak kok bu Maaf saya ganggu waktunya Minah datang membawakan minuman Untuk Rohim dan ibunya Silahkan diminum Ucap Minah mempersilahkan Setelah berbincang-bincang Dengan ibu Minah Kan Rohim mengutarakan Maksud tujuan utama Dia datang Ialah Untuk melamar Minah Menjadi istrinya Alangkah terkejutnya mereka Karena yang mereka ketahui Rohim sudah menikah Di usia muda Maaf nah Rohim Apa kami tidak salah Dirimu mau meminang Minah Menjadi istri ketiga Tanya ibu Minah penasaran Iya bu Saya ingin meminang Minah Menjadi istri ketiga Menjadi istri ketiga saya Karena dua istri saya saat ini Sedang mengalami sakit yang cukup parah Ucap Rohim menjelaskan Lalu kenapa malah menikah lagi Bukannya harusnya Mencoba mencari Mencari Agar kau bisa jadi istri satu-satunya Untukku Minah Ucap Rohim Tidak Mas Tidak Mas Maaf Kang Minah gak bisa Baiklah kalau begitu Aku pamit pulang Tapi ingat Sampai kau mati pun kau akan sengsara Dengarkan ucapanku ini baik-baik Ucap Kang Rohim Dengan amarahnya yang meluap-luap Ia benci penolakan Bu Minah takut Ucap Minah sambil memeluk ibunya Tenang Minah Insya Allah gak apa-apa Kita mohon perlindungan Tuhan Katanya menenangkan Minah Iya bu Singkat cerita Setelah beberapa hari Kedatangan Rohim Ke rumah Minah Untuk melamar dirinya Kejanggalan mulai terjadi Berbagai gangguan medis Dan non-medis pun terjadi Ibu Minah memahami hal itu Sehingga ia mendatangi Seorang ustad di desa tersebut Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam Bu Mari masuk Silahkan Ucap istri Pak Ustadz Mau minum apa Bu Ucap ramah istri ustad itu Tak usah repot-repot Bu Haji Saya hanya ingin ketemu dengan Pak Haji Ada tidak ya Oh ada Baru selesai sholat duha Sebentar ya Saya panggilkan Istri ustad itu pun memanggil Pak Ustadz Bu Ada apa Kata Pak Ustadz Begini Pak Ustadz Saya mau bercerita soal hal aneh yang sering kami alami Beberapa hari ini Beberapa hari ini Jelas Bu Minah Gangguan seperti apa ya Bu Gangguan seperti tiba-tiba datang ular besar Di atas tempat tidur di atas tempat tidur kami Lalu hilang begitu saja Dan yang paling buat kami ketakutan Minah pernah tengah malam berdandan Seperti pengantin Sambil bersenandung sampai menjelang subuh Dan masih banyak hal-hal kecil yang kami alami Ucap Ibu Minah Bercerita tentang keadaan mereka Ustadz atau Pak Haji ini Memang terkenal ilmu hikmah Beliau sering diminta bantuan Bila ada warga di desa itu Yang memiliki penyakit non-mendis Baiklah Insya Allah malam Jumat besok Saya serta istri akan berkunjung ke rumah ibu Lalu dengan apa kami membayar kebaikan kalian Karena kami tak memiliki uang Hanya dengan salawat sebanyak mungkin Serta doakan kami sekeluarga Itu cukup Ucap Ustadz itu Masa Allah Pak Ustadz Sekali lagi terima kasih Kalau begitu saya pamit pulang Kasian Minah dan Siti sendiri di rumah Saya pamit Pak Ustadz Assalamualaikum Ibu Ibu Minah Waalaikumsalam Jawab mereka bersamaan Pak Apa tidak terlalu bahaya Masalah Minah serta keluarganya Masalah Minah serta keluarganya Ucap Ibu memanggil kedua anaknya Waalaikumsalam Waalaikumsalam Sahut Siti Terteriak Ibu Minah Terteriak Berharap ada yang mendengar teriakannya Tak lama Tak lama datanglah para tetangga Ya Allah Ibu Ya Allah Ibu ada apa Minah angin ke Siti Ayo kita cari Ayo kita cari Minah Mungkin dia pergi ke warung Atau kemana gitu Ucap salah satu tetangga Yaudah Yang lain mencari Minah Sebagian disini Tunggu Ibu Minah Sambil menyadarkan Siti Biar kita tahu Kemana perginya Minah Semua warga dengan kompak Mencari keberadaan Minah Hingga keluar desa Namun nihil Sampai hari kedua Minah tak ditemukan Bahkan ustaz atau pak haji pun Tak dapat mengetahui Keberadaan Minah Dengan kemampuan ilmu hikmah Yang beliau miliki Akhirnya pihak RW Melaporkan kehilangan Minah Ke polisi Dan dinyatakan Minah orang hilang Siti yang diharapkan Sebagai saksi kunci Setelah sadar hanya terdiam Dengan tatapan kosong Seolah ruhnya Tak berada dalam tubuhnya Setiap kali ditanya Kemana Minah Siti hanya memandangi Yang bertanya Dengan tatapan kosong Serta senyuman yang menakutkan Berbagai cara Sudah mereka lakukan Namun sampai hari ketujuh Minah tak jua ditemukan Ibunya sampai jatuh sakit Karena mengalami keadaan ini Seno setelah diberi kabar Kalau Minah hilang Langsung kembali ke desa Dan berusaha dengan sekuat tenaga Mencari Minah Juga mengobati Siti adik bungsunya Tepat malam kesepuluh Tepat malam kesepuluh hilangnya Minah Ibu bermimpi bertemu dengan Almarhum suami Dalam mimpi itu Suaminya berucap Assalamualaikum bu Ini bapak bu Ibu harus kuat Tegar dan ikhlas Apapun keadaannya Karena semua ini ujian Allah Yang akan ada hikmah dibaliknya Minah ada di suatu tempat Bapak tak bisa menjangkau Hanya doa ibu yang bisa menjangkaunya Doakan Minah bu Bapak pamit Begitu ucapan dari koren suami Melalui mimpi ke ibu Minah Ibu Minah pun terbangun Menguatkan hati Lalu berwuduk Melakukan sholat sunat Diakhiri dengan bacaan yasin Lalu berdoa dengan setulus hati Dan ikhlas agar Minah bertemu Kehilangan Minah sudah berjalan dua minggu Warga serta polisi Sudah menghentikan pencarian Hanya tinggal menunggu keajaiban Tuhan Agar Minah bisa ditemukan dalam keadaan apapun Begitupun dengan sang ibu Yang dengan ikhlas menerima keadaan ini Dan siap menerima apapun Keadaan Minah Asalkan jasad atau Minah Bisa kembali pulang Bahkan sang ibu Sudah menyiapkan sepetak tanah Di belakang rumah Untuk makam Minah Di sisi lain Ada seorang anak bersama sang ibu Sedang berjalan ingin mengunjungi Sanak saudara di daerah yang lumayan jauh dari mereka tinggal Menggunakan kendaraan bermotor Sang ibu serta dua anaknya itu Melihat jalan alternatif Yang diarahkan warga Karena jalan utama ditutup Ada perbaikan jalan Saat melintasi jalan pintas itu Ada hawa yang menarik mereka Namun sang ibu Berusaha tak menghiraukan Terus berjalan ketujuan utama mereka Singkat cerita Mereka pun sampai di tujuan Di sana di rumah saudara Mereka bersilaturahmi Hingga mereka lupa waktu Dan sang anak tak ingin pulang Ibu itu memutuskan anaknya Menginap di tempat saudara mereka Sedangkan ibu harus pulang Petang itu juga Karena esok hari Ada kewajipan yang harus dikerjakan Setelah berpamitan kepada anak dan saudara Ibu pun bergegas untuk pulang Saat ingin melintas jalan pintas Tiba-tiba berdiri sosok wanita Yang berpakaian kebaya Serta menggunakan rok Dengan rambut panjang terurai Tepat di tengah jalan Karena keadaan yang gelap Ibu itu terkejut Dan terjatuh dari motornya Ya Allah mbak Kalau mau bunuh diri Jangan di sini Di sungai sebelah sana Kayaknya dalam banget Lagian ngapain sih Nongol kayak gak jelas gitu Nyalakain orang aja Ucap ibu itu Sambil ngomel Dan membangunkan motornya Ya Allah Singkong gua gelinding Ucap ibu itu Sambil mengambil singkong rebus Kesayangannya Yang terjatuh bersamaan Tempat wadahnya Sosok itu hanya berdiri Sambil melihat wanita di depannya Dengan senyuman manis Mentertawakan tingkahnya Ya udah hatu neng Minggir Saya mau pulang Lagian ngapain anak gadis Berjejer di pinggir jalan Bahaya Bu Tolong saya Saya mau pulang Oh iya Pulang kemana Pulang kesana bu Sambil menunjuk Ke sebuah bangunan tua Yang terlihat sudah tua Lah pulang sono Dekat kan Tinggal pulang Ibu Ayo mampir kesana Sosok itu Sambil menuntunnya Saat terasa tangan dingin Serta wajah pucatnya Barulah ibu itu Menyadari Sesuatu hal Kalau sosok ini Bukanlah bangsanya Atau koren seorang gadis Ntar neng Ibu makan singkong Boleh enggak Nanti aja bu Di rumah saya Ada minuman Juga biar gak seret Katanya Dengan nada yang datar Lah Demit ngerti seret ya Emang Demit jaman no gitu Ucap ibu itu Dalam hati Tibalah mereka Sampai ke rumah tua itu Namun saat pintu rumah itu dibuka Bukan tempat yang kumuh Atau gelap Justru rumah yang begitu bagus Dan tertata rapi Ayo bu Masuk Ajaknya Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Waalaikumsalam Sosok itu menjawab Gini neng Saya gak mau basa-basi Apa yang mau kamu sampaikan ke saya Ada hal apa yang membuatmu belum lepas dalam keadaanmu ini Jelasnya Sosok itu meneteskan air matanya Pegang tangan saya bu Biar ibu tahu Seperti apa kejadiannya Di rumah itu Ibu melihat ada laki-laki Dan gadis itu masuk ke rumah ini Gadis itu seperti dalam keadaan tak sadarkan diri Dengan menggunakan pakaian seperti dia gunakan saat bertemu dengan ibu itu Laki-laki itu meletakkan gadis itu Di bangku yang berada di rumah ini Mina Kini kita sudah menjadi suami istri Sekarang kau milikku selamanya Sambil mengusap Wajah cantik gadis itu Aku akan menjadikanmu abadi Mina Agar tak ada orang yang memisahkan kita Pemuda itu melakukan hal yang tak pantas Setelah selesai dengan hal itu Laki-laki itu menggoreskan pergelangan tangan Mina Dengan sebuah belati Hingga menimbulkan luka cukup dalam Serta darah segar yang mengalir Karena sakit itu Mina tersadar dari pingsannya Ya Allah Apa yang kau lakukan padaku Kang Sambil menangis Dengan keadaan terikat di sebuah bangku Ini caraku mencintaimu Mina Sama halnya dengan istri-istriku yang lainnya Sambil mendekati wajah Mina Mengusapnya dengan belati Tidak Kang Ini salah Aku mau pulang Rengek Mina Tidak istriku Kau sudah ku nikahi Dan ku bayar dengan harga mahal Kakakmu Seno sendiri Yang menjadi wali nikahmu Ucap pemuda itu Sambil tertawa Tidak mungkin Abang melakukan itu padaku Kamu pasti bohong Kang Duit mengalahkan segalanya Lalu dengan sadisnya Belati itu ditusukan ke pipi Mina Hingga tertancap Sakit Kang Ampun Teriak Mina Ini belum seberapa sayang Sekarang giliran yang ini Pemuda itu menghunuskan sebuah tusuk konde Kemata Mina Dan terakhir Menusuk berkali-kali Tusuk konde itu tepat di jantung Mina Hingga Mina meninggal seketika Setelah Mina meninggal Jasadnya diletakkan Di bagian tiang rumah yang berada persis Di tengah-tengah ruangan rumah itu Dengan keadaan darah segar Yang terus mengalir Terikat di antara tiang-tiang Jasad Mina ditinggal begitu saja Pagi dan malam hari Pemuda itu menetangi jasad Mina Lalu mencium kening Mina Dan menusukkan lagi tusuk konde di bagian tubuh Mina Sekarang kau tak sakit lagi Biar akan tusuk lagi ke semua tubuh indahmu ini Ucap pemuda itu Sambil tertawa Keadaan kembali normal Aku melihat sosok Mina menangis Tolong sempurnakan jasadku ibu Rengek Mina Baik Tapi bantu aku mengungkapkan Siapa pelakunya Pelakunya sudah mati bu Akulah yang menerornya Dia mengalami kecelakaan Hingga masuk ke jurang Terbakar bersama kendaraannya Kini tinggal jasadku Yang belum disempurnakan Ucap Mina Bismillahirrahmanirrahim Aku bantu semampuku ya Akhirnya ibu itu Mencari ustad yang berada di desa itu Assalamualaikum Pak Ustad Sambil membuka Masker yang ibu itu pakai Sang ustad terkejut Melihat sang ibu itu Waalaikumsalam Masa Allah Adik kecilku ternyata Apa kabarmu teh? Ada apa nih? Kayak penting banget Tanya Pak Ustad itu Akhirnya ibu itu Menceritakan semua kejadiannya Bersama Mina Inna lillahi wa inna lillahi roji'un Mina, Mina Ucap Pak Ustad Setelah melihat dari ilmu hikmahnya Eh, terus gimana? Saya telepon Satria Bang Dia udah OTW Dia kan polisi Bakal bantu semuanya Singkat cerita Jasad Mina akhirnya dievokuasi Lalu dikembalikan ke rumah duka Setelah dilakukan visum oleh polisi Ibu Mina berusaha tegar Menerima keadaan ini Berbeda dengan Seno Abang Mina Yang menyesali perbuatannya Dan bertanggung jawab Terlibat akan kematian Mina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati